Big Dua, amazing. Dari waktu ke waktu, kemarin saya lihat sampai disini. Sekarang udah ke kiri, udah ke kanan, udah kemana-mana. So blessed, so blessed. Lihat kiri kanan, saudara katakan, be blessed. Be blessed, silahkan duduk Jemaah Tuhan. Hari ini saudaraku kita akan masuk pada bagian yang kedua dari seri firman, Your Harvest Is Now. Doa saya, ya saudaraku, boleh gak? Ini jadi perkataan iman buat kita. My Harvest Is Now. Jadi jangan jadikan ini hanya sekedar jadi judul tema kita di bulan ini. Tapi benar-benar menjadi perkataan iman kita, ini yang saya katakan setidaknya saudaraku. My Harvest Is Now. Dan minggu ini saudaraku, saya akan menyampaikan satu pesan firman yang buat saya sangat menarik sekali. Judulnya adalah dihambat semakin rambat. Pastikan dalam hidup kita ya saudaraku, jangan lupa ini. Our life is a game of faith. Kehidupan kita ini adalah pertandingan iman. Itu sebabnya dalam pertandingan iman, saudara, it's only normal. Yang namanya pertandingan adalah hal yang wajar kalau ada yang namanya tantangan. Sepakat? Dalam pertandingan adalah hal yang wajar kalau ada yang namanya rintangan. Yang sepakat katakan amin. Dalam pertandingan adalah hal yang wajar kalau ada masalah. Boleh enggak saya mengatakan ini buat setiap saudara di tempat ini? Jangan jadi orang Kristen naif. Jangan ketika ada masalah datang kita nyalain Tuhan yang mengerti katakan amin. Jangan kalau ada masalah datang akhirnya kita mundur. Come on. It's only normal di dalam sebuah pertandingan. Things happen. Tapi doa saya, saudara punya satu spirit. Bahkan ketika masalah terjadi, boleh dihambat. Tapi harus semakin merayap. Boleh ada masalah, tapi itu tidak menghentikan saudara. Semakin saudara maju, tambah keren lagi. Tambah luar biasa lagi di dalam Tuhan. Oh aminnya yang paling mantap. Bahkan dalam kehidupan saya, saya membiasakan saudara. Bahkan sampai sekarang itu akhirnya sudah jadi seperti kayak habit yang natural. Setiap kali masalah datang saudaraku, saya biasakan. Saya ngomong sama diri saya sendiri. Another chance. Kesempatan untuk saya bisa melihat. Kedasyatan dari pertolongan Tuhan. Another chance. Kesempatan untuk saya melihat keajaiban dan mujizat Tuhan. Instead of ketika masalah datang, kita ngomong. Yah masalah lagi, masalah lagi. Kadang kalau tidak hati-hati saudaraku, jiwa kita ini jadi capek loh bu. Setiap kali masalah, akhirnya yang muncul apa? Kita jadi trauma. Kita takut. Masalah datang, kita rasanya sudah aduh apa lagi. Itu sebabnya saya menyadari itu dan saya mulai katakan pada diri saya sendiri. Kesempatan saya melihat kedasyatan pertolongan Tuhan. Dan tahukah saudara? Mungkin sebagian dari saudara berkata, pastor, pastor saya gak pernah lihat pastor punya masalah. Saya gak akan pernah cerita yang namanya masalah saudaraku. Tapi setiap saya menyelesaikan satu demi masalah, satu tantangan dan masalah saudara. Saya katakan kepada dia, one more victory. Saya katakan kepada Tuhan saya, one more testimony. Karena bukankah setiap kita ini diciptakan untuk mempermulihakan Tuhan? Di setiap kemenanganmu saudaraku, dengar ini, nama Tuhan dipermulihakan. Itulah yang saya lihat terjadi dalam kehidupan Yusuf saudaraku. Anak muda ini jujur ya saudaraku, buat saya kehidupan Yusuf itu I admire him. Dia masih sangat muda saudara. Tapi dalam kehidupan Yusuf saya bisa melihat loh. Dihambat semakin merayap. Masalahnya gak sedikit loh. Tapi dihambat, dia gak mundur bu. Dia gak kecewa. Dia gak hancur. Hebatnya Yusuf, semakin dihambat, dia semakin terbang tinggi. Kita belajar ya saudaraku dari kehidupan Yusuf ya. Kita lihat ya. Yuk kita buka dalam kejadian pasalnya yang keempat puluh sembilan. Ayat dua dua sampai dua enam. Kalau boleh saudaraku jangan keluar dari ayat ini dulu. Ada beberapa macam cara kita mengupas firman saudaraku. Sering kali yang kita lakukan itu adalah tematik gitu. Tapi yang ini, saya akan membawa saudara dari ayat ke ayat dan kita bahas satu-satu. Kita mulai dari ayat yang ke dua puluh dua ya. Kita lihat ya. Ayat ini ngomong gini. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Dalam bahasa Inggrisnya itu dikatakan seperti ini. Joseph is a fruitful bow. Maksudnya gimana pastor? Yusuf itu adalah dahan yang berbuah. Dengan kata lain bu, Yusuf itu produktif. Tapi sekalipun dia dahan yang berbuah. Dengar ini saudaraku. In case ada di antara saudara yang berpikir kalau ikut Tuhan Pak jalan tol. Kalau ada di jalannya Tuhan. Semua lancar. Eh gak selalu begitu saudaraku. Yusuf ada di jalannya Tuhan. The exact plan of God. Tapi lihat. Masalah demi masalah demi masalah. Seolah-olah ada aja tembok yang menghalangi langkahnya Yusuf. Benar atau benar saudaraku? Tapi ajaibnya dalam semuanya itu. Apa yang menyebabkan Yusuf gak jatuh? Yusuf enggak break. Dia enggak hancur. Lihat ayat ini ngomong seperti ini. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Sekalipun dia muda. Sekalipun hidup Yusuf itu punya banyak masalah saudaraku. Tapi dia nempel sama mata air. Oh dahannya tetap kuat saudara. Lihat. Ini sangat menarik sekali. Ayat ini ngomong apa? Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Saya baca ayat ini. Apa ya saudaraku? Saya sangat tertarik. Kenapa? Karena Gimana ngomongnya ya saudara? Buat sebagian dari saudara yang saudara berkata My life is miserable pastor. Saya lagi ngalami banyak masalah. Saya harus ngomong loh saudaraku. Yusuf ini Dikiana tibu. Sama kakak-kakaknya sendiri loh. Pernah gak saudara bayangin hidup di dalam Keadaan dimana bahkan orang yang paling dekat dengan saudara aja Saudara gak bisa percaya. Itu Yusuf. Dia tinggal dalam satu lingkungan yang bahkan dia gak bisa percaya Orang yang tinggal serumah dengan dia. Itu Yusuf. Saya tambahkan lagi ya saudaraku. By the way Yusuf difitnah oleh istri bosnya pak. Yang mana Di tangan Yusuf Perusahaan bosnya itu maju pesat. Potifar sampai mengatakan kok Aku gak perlu ngelakuin apa-apa. Semua aku serahin kepada Yusuf kok. Bosnya berhutang banyak sama Yusuf saudaraku. Di bawah Kepemimpinan Yusuf Semua yang dipegang tangannya Yusuf Bosnya jadi berhasil gara-gara Yusuf Dia dikianati Dijatuhkan Dimasukkan penjara Dan by the way Atas kesalahan yang tidak dia perbuat sama sekali. To make it even better Saya kalau ngomong yang satu ini Yusuf dilupakan oleh orang yang Berhutang nyawa Kepada Yusuf Gak main-main lah saudara Saya gak sedang berbicara tentang Saudara menolong seseorang No Juru minuman raja Kalau bukan karena Yusuf Sudah mati digantung pak It doesn't happen everyday Saudara tidak melupakan orang yang sudah menyelamatkan hidup saudara But the fact is Yusuf ngalami itu semua saudaraku Buat sebagian dari saudara yang saudara berpikir bahwa Pastor life is unfair Hidup gak fair Dalam kehidupan saya Sorry saudara Kalau saudara berpikir saudara Tolong orang dan saudara berharap terima Thank you At least saya gak tau dalam hidup saudara Dalam kehidupan saya ya saudaraku Saya banyak sekali ngalami Orang yang saya tolong Menusuk saya dari belakang Tapi kenapa saya admire kehidupan Yusuf saudaraku Karena dalam semuanya itu Semua masalah yang diizinkan terjadi dalam hidupnya It makes him tough Itu membuat dia kuat Sorry tuh saya pak Kita tidak kuat di tengah keadaan nyaman Dan everything is good Lalu saudara bilang Oh karena itu saya tough Gak gitu pak Tapi ketika kau belajar dari pengkhianatan Kau belajar ketika kau didusuk dari belakang Then you become tough The problem is Masalahnya saudaraku You become tough But saya melihat banyak orang You also become bitter Hebatnya Yusuf Semua pengkhianatan itu Tidak menjatuhkan dia It doesn't break him pak Nor it makes him bitter Alkitab berkata Dahan-dahannya Naik mengatasi tembok Doa saya Doa saya engkau diizinkan Engkau diizinkan ngalami masalah Engkau ngalami tantangan Rintangan Tapi itu tidak membuat engkau hancur Itu tidak membuat engkau pahit Itu membuat engkau memperlebar batang Dahanmu saudaraku naik mengatasi tembok Dihambat Dihambat Semakin Semakin Merayap Jadi 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 Atas kehidupan pribadi Lepas pribadi Di tempat ini Ayat ini bahkan melanjutkan Saudara Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya Memanahnya dan menyerbunya Jadi ternyata yang namanya masalah ya saudaraku Ada jenis masalah tertentu itu tembok Tembok itu gimana? Diam Dia ada aja disitu Dia ngalangin kita Tapi dia diam Dia tembok Tapi yang ini Dia mengusik Ada jenis masalah Yang datangnya nyerbu Dia nyerang Dia gak seperti tembok yang diam Kalau ada diantara saudara Yang saat ini bahkan kau ngalami serangan Seperti pemanah dia menyerbu Seperti pemanah dia menyerang Lihat Ayat 24 Yuk kita baca sama-sama saudaraku Dengan suara keras Boleh? Dua tiga Namun Apa? Panahnya tetap Kokoh Dan Lengan tangannya tinggal Lihat Ini menarik loh saudara Ayat ini menarik Coba saya ajak ya Saya tarik ya Namun Panahnya tetap kokoh Panahnya siapa ya Tetap kokoh? Yusuf Oke Berarti Yusuf pegang panah dong Hah? Gimana? Betul ya Yusuf pegang panah Oke Saya tanya nih Posisinya kan Yusuf diserang Sepakat ya Yusuf diserang ya Dia pegang panah Lengannya tinggal Tetap kuat gitu Kokoh dan tinggal liat Pertanyaan saya Si Yusuf pegang panah ini Buat apa saudara? Buat hiasan Yeay Itu saudara Ting ting gitu Ayat ini menarik Dia pegang panah Buat apa? Serang balik Akan ada waktunya Saudaraku Tuhan suruh engkau diam Tapi akan ada waktunya Dengan caranya Tuhan Engkau akan dilatih berperang Pastor Jangan lihat saya dan berkata Bukankah firman Tuhan mengatakan Tampar pipi kanan Kasih pipi kiri Come on Saudaraku Akan ada waktunya Tuhan kasih engkau hikmat Tuhan kasih engkau hikmat Karena ada firman juga yang berkata Hendaklah engkau tulus seperti merpati Tapi di ayat yang sama dikatakan Tetapi Cerdik Seperti ular Come on Saudaraku Tanganmu akan dilatih untuk bertempur Kalau bukan karena masalah Engkau gak akan belajar Kalau Yusuf tidak diserbu Mana dia belajar cara mana Tapi lihat Masalah demi masalah Itu melatih Tangannya tinggal lihat Akan ada waktunya Dimana Yusuf tarik Itu panah terus Tarik Kenapa disebut tangannya Tinggal lihat Kebayang gak Tangan saya lihat Saudaraku Itu tinggal lihat Terus Dia harus terus menarik Ada waktu Dimana dia gak bisa beristirahat Serangan begitu rupa Saudaraku Tapi terlepas dari serangan itu Tangannya tinggal lihat Doa saya itu yang jadi Atas kehidupanmu Ketika engkau tidak menyerah Saudaraku Atas masalahmu Ketika engkau tidak menyerah Sekali kau berkata Pastor I quit Pastor I cannot do it anymore Your destiny is fixed Saudaraku Tapi selama engkau berkata I will not gonna give up Tanganmu mungkin udah capek Saudaraku Aduh apalagi ini Apalagi Tapi Yusuf Ini hebatnya ayat ini Oh saya so blessed sekali Apakah Yusuf jadi kuat Panahnya tetap kokoh Lengannya tinggal lihat Karena kekuatannya sendiri Dari mana saudara tahu Baca ayat ini Oleh Pertolongan Yang maha kuat Ada disini yang sudah merasa gak kuat lagi Ayat ini berkata Kau masih punya yang maha kuat Kalau kau sudah gak kuat lagi Tanganmu bahkan sudah gak bisa lagi Narek itu panah Serbuan sudah begitu rupa Ada yang maha kuat Yang berdiri untuk engkau Dan yang maha kuat Lihat ini saudaraku Yang maha kuat Itulah pelindung Yaakub Apa artinya Saudara jalan nih Ada masalah ya pak Tapi di tengah masalah Saudara ditutup Dilindungin Engkau ngalami masalah Tapi kau diizinkan Melihat kiri dan kananmu jatuh Tapi kau jalan Dalam perlindungannya Tuhan What is better than that Apa yang lebih dasyat dari itu Boleh gak Senggol kiri kanan Jangan takut masalah Jangan lari Come on Jangan hindari masalah Pastor kenapa Karena semakin kau hindari Dia akan mengejar engkau Trust me Engkau hindari Kepindah ke tempat lain Datang lagi dia Tapi kalau kau tahu Bagaimana menghadapi masalah Saudaraku lihat Yang maha kuat Dia melindungi engkau Kenapa disebut pelindung Yaakub Dia bukan hanya akan melindungi engkau Dia melindungi keturunanmu Keturunan berikutnya lagi Dia setia Come on Perlindungannya turun temurun Oleh sebab gembalannya Kenapa Yaakub jadi kuat Karena dia punya gembala Di tengah dia ngalami masalah ya Saudaraku Dia ngalami serbuan Dia bukan hanya dilindungi Tapi dituntun Kamu ke kanan ya Kamu ke kiri Ketemu sama si A Ketemu sama si B Dituntun Jalannya Kalau kau tahu yang satu ini Jangan hindari masalahmu Saudaraku Kenapa Masalah dibutuhkan Untuk tanganmu jadi liat Hanya ketika tanganmu liat Engkau bisa dipercaya yang lebih besar Tapi kalau kau menghindari masalah Selamanya Masalah akan menghantui engkau Masalah akan menjadi trauma Buat engkau Masalah akan menghancurkan engkau Masalah akan membuat engkau pahit Tapi ketika kau berjalan Dengan yang maha kuat Pelindung Yaakub Gembalamu itu Gunung batu Israel Apa maksudnya gunung batu? Kesana kau bisa berlari Dan kau aman In case of anything happen Run to him You are safe You are safe You are safe You are safe Bukan hanya Yaakub Yusuf menjadi kuat Karena oleh pertolongan Yang maha kuat Tapi liat Ayat yang berikutnya 25 Boleh dimunculkan multimedia Ayat ini mengatakan Oleh Allah Ayahmu Yang akan menolong engkau Dan oleh Allah Yang maha kuasa Yaakub Yusuf menjadi kuat Saudaraku Bukan karena saja Dia punya yang maha kuat Tapi liat Dia punya Allah Yang maha kuasa Dalam bahasa aslinya Dia punya Allah El Shaddai Disini nama Allah Yang satu ini muncul He has El Shaddai Kalau boleh saya katakan ya Saudaraku El Shaddai adalah Satu-satunya nama Dari Tuhan Yang punya karakteristik female Shad Shad itu artinya Buah dada Saudaraku Bunita bicara pornografi Enggak Ini namanya Memang artinya itu Tapi saya ingin Membawa Saudara Memahami Listen to it Your God Is not a woman Come on Spirit is spirit Tapi ketika Saudara Menguasai Dan menyadari Nama-nama Allah Oh Saya harus berkata Saudaraku Hidupmu kaya Karena Tuhan itu Punya banyak Facet Engkau jadi kaya Dia bukan hanya Jangan salah loh Saudaraku Di gereja kita Kita itu mengajarkan We try to be balanced Kita tidak hanya Mengajarkan Tuhan Yang Maha Kasih Yes kita mengajarkan Tuhan yang Maha Kasih Tuhan yang Maha Pengampun Tapi Sorry Saudaraku At the same time Dia Tuhan yang Maha Kuasa Dia El Shaddai Siapa El Shaddai Apa yang El Shaddai Bisa lakukan atas hidupmu Lihat Di bawahnya Sudaraku El Shaddai Akan memberkati Engkau Dengan berkat Dari langit Di atas Apa maksudnya Pak El Shaddai Akan memberkati Engkau Dengan berkat Langit Di atas This is what I call Open heaven Pernah gak dalam kehidupan Saudara-saudara ngalami Ada masalah Tapi entah gimana Dibuka kan jalan Jalan aja tuh Tetap bisa survive Ada masalah Tapi kayak Tak 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 Ada jalannya Tuhan Ada Pemeliharaan Tuhan Apa itu El Shaddai Sedang bekerja Samudera raya yang letaknya di bawah Dihambat Harus semakin Dia ya Nanti kayak kunci itu Dibuka Satu-satu Tak 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 Tiba-tiba Saudara benar-benar yang kayak Oh Now I know Hidden treasure Dan yang ketiga Yang ketiga yang paling ngeri Yang dilakukan El Shaddai Lihat ini Dengan berkat buah dada dan kandungan Seperti yang saya katakan Ini satu-satunya karakteristik Allah Yang berbicara sisi female-nya Saudara-saudara Artinya apa Berkat buah dada itu apa Saudaraku Berapa banyak di tempat ini Ibu-ibu yang menyusui anaknya Sorry Ibu-ibu Asi Bolehlah ambilkan tangan Saudara Oke Oke saya melihat tangan-tangan terangkat Berapa banyak yang sepakat dengan saya Bapak-bapak Sorry Mungkin yang dirasakan Bapak-bapak sama ibu-ibu Agak beda dalam hal ini Tapi saudara kan lebih bisa memahami Yang saya katakan Berapa banyak dari saudara Yang memberi asi kepada anak Saudara tahu perjuangannya Ibu asi Tahu rasanya harus bangun Tiap dua jam sekali Capek Enggak capek Gimanapun rasanya For your son For your daughter You give it to them Ibu-ibu asi tahu yang saya katakan Dia itu Allah yang nurture you like that Dia itu Tuhan ya saudaraku Bahkan sebelum kau membutuhkannya Dia ada buatan kau Ibu yang memberikan asi kepada anaknya tahu Ibu yang memberikan asi kepada anaknya tahu saudaraku Jam 1 pagi ketika you are so tired Jam 3 pagi Bapak-bapaknya mungkin ngorok You have to wake up You are always awake Bahkan anak saudara cuman You are awake El Shaddai Tidak akan membiarkan engkau Dia yang menyusui engkau Dia yang mengandung engkau Boleh saya katakan saudaraku Masalahmu Tidak ada artinya Di tangan Allah El Shaddai Engkau belum butuh aja Baru usek-usek Usek-usek Coba perhatikan tangan ibu Yang anaknya masih bayi Anaknya baru gerak dikit Ini tangan sambil matanya Merem capeknya Tangannya gerak Allah El Shaddai Tidak meninggalkan engkau Kenapa engkau takut Kenapa engkau khawatir Burung di udara Yang tidak bekerja saja Tuhan pelihara Saya tidak mengatakan Untuk saudara gak bekerja loh ya Ada firman Tuhan yang juga berkata Kalau engkau tidak bekerja Jangan engkau makan Jadi firman itu selalu Gimana ya saudara Firman itu cantik gitu Gimana ngomongnya ya Punya banyak faset Saudara gak bisa comot sini Terus kemudian Saudara benturin Gak bisa Ada satu Pengajaran Tentang Ilmu tasir alkitab Yang mengatakan seperti ini Sudah aku Let The word speak for itself Jadi gak boleh saudara potong-potong Pemahaman itu Akan membuat engkau kaya Karena engkau jadi Mengenal siapa dia Dia Allah El Shaddai Tapi bukan hanya itu saja Sudah aku Ayat 26 yuk Kita baca Menyenangkan sekali Saya itu sangat tertarik dengan ayat ini Ayat ini ngomong gini Berkat ayahmu Melebih berkat gunung-gunung Sejak dahulu Ada gak orang-orang disini Yang berani mengatakan Terjadi atas hidupku Yakni yang paling sedap Di bukit-bukit Yang berabad-abad Lihat ini saudara aku Semuanya itu Akan turun ke atas Kepala Yusuf Ke atas batu kepala orang Yang teristimewa Di antara saudara-saudaranya Saya gak tahu dengan saudara ya Saya mengaminkan ayat ini Atas hidup saya Akan turun ke atas batu Kepala orang yang paling istimewa Di antara saudara-saudaranya Jadi atas hidupku Semuanya itu Tuhan berikan Berkat yang spesial Kepada orang yang spesial Doa saya orang itu saudara Orang-orang yang spesial Pertanyaannya saudaraku Apa yang membuat Yusuf itu Jadi spesial gitu Sampai dia itu Menerima berkat yang Very spesial Keturunan Yusuf itu ya Sampai dapet double porsi loh saudaraku Dua belas suku Israel Dua di antaranya Itu diambil Dari anak-anaknya Yusuf loh Dua loh saudaraku Dia dapet Double porsi Yusuf itu Sangat menarik sekali saudara Sangat menarik sekali Kalau boleh saya katakan Pertanyaannya Apa yang membuat Yusuf itu Begitu spesial gitu Sampai-sampai Dia nerima berkat yang Super spesial Yang pertama saudaraku Yusuf punya jiwa yang spesial Saya gak tau dengan saudara ya Hidup saya tidak sedramatis Yusuf ya saudara At least Saya tidak dijual sama saudara saya gitu kan Saudaraku But I know Saya tau apa itu rasanya dikianati Saya tau apa itu rasanya ditusuk dari belakang Saya tau rasanya itu dilupakan Saya tau rasanya itu dibuang Dan saya harus mengatakan kepada saudara Gak gampang setelah melalui semuanya itu Yang membuat Yusuf spesial Dia gak membiarkan hatinya pahit Dia gak membiarkan hidupnya dipenuhi dengan trauma Dia melepaskan forgiveness Itu membuat Yusuf spesial Bolehkah saya katakan kepada saudara Forgiveness itu open up The pipe of blessing in your life Karena kalau bukan itu ya saudaraku Yusuf stuck sampai disitu Momen dimana Yusuf berkata Aku mengampuni engkau Tuhan melihat itu Dia bawa Yusuf ke tingkat berikutnya lagi Saya tuh pernah ngalami satu Pengkhianatan yang buat saya tuh kayak Aduh Wow Tapi tau kah saudara Dalam semua itu Saya tuh belajar dengan Pastor Joe ya saudaraku Every forgiveness you release He hand you over a bigger blessing The moment mulut kami ini berkata Lord we forgive We let go Selalu di momen-momen itu ya Gereja dibawa ke level yang lebih tinggi lagi I see that thought ya Saya tuh ngeliat jejaknya itu berulang kali terjadi di gereja kita Sampai I almost Raya realize gitu Di dalam setiap pengampunan saudara Memungkinkan engkau Untuk dibawa Tuhan lebih tinggi lagi Boleh gak Hari ini siapapun dari saudara yang Maybe it's kind of difficult for you to release Forgiveness Release it Your hidden treasure Blessing Awaits you there Engkau boleh kehilangan dan engkau rugi Tapi ketika kau release itu ya saudaraku Ikut Tuhan gak pernah rugi Manusia boleh merugikan engkau Dengan cara mereka Tuhan selalu bisa membaliknya Membuatnya double porsi berkat atas hidupmu Yang membuat Yusuf special adalah Dia He goes through it And he release forgiveness Yang kedua saudaraku Dalam kehidupan Yusuf saudara Dia itu punya the mind of Christ Dia punya pikiran Allah Saudara masih ingat saya selalu ngomong ini ya Jalanku bukan jalanmu Pikiranku bukan pikiranmu Sejauh langit dari bumi Jalanku dari jalanmu Yusuf Dia itu Synchronize himself dengan Tuhan Begitu rupa Sampai pola pikirnya Dia udah jadi pikirannya Tuhan Kita seringkali kan masih Mau punya pikiran kita sendiri Tapi tanpa kita sadari Sebenarnya itu jadi membuat Kita itu gak bisa dapat The mind of Christ The mind of Christ Yang ada di dalam hidup Yusuf Itu membuat Hikmatnya Itu bertambah-tambah Saudara Saya itu ngomong gini saudara Masalah itu ada tiga macam Yang pertama memang ada serangan iblis In case saudara Masih naif ya Jangan pernah berpikir Dalam kehidupan saudara Iblis itu akan cheer you up Yeay go You can do it Gitu kan Saya itu melihat ya Banyak orang Kristen itu naif Gitu saudara Saudara berpikir Setelah gara-gara manusia Kedudukan iblis itu kan diambil Gara-gara kejatuhan Tuhan itu menciptakan manusia Kedudukannya iblis itu Dikasih ke manusia Terus saudara berpikir apa Saudara berpikir Dia akan cheer you up Yeay go You can do it Gitu I don't think so Jadi yang pertama Dia akan selalu berusaha Menggagalkan setiap Rencana Tuhan Dalam hidup saudara Ya itu sudah normal lah Yang kedua Masalah muncul Seringkali memang Diizinkan Tuhan Karena ada masalah yang Percaya gak percaya Sudah ini I experience it so many times In my life Ada masalah-masalah Yang kalau itu Tidak diizinkan terjadi Kita tidak berbenah diri Dan kita gak jadi better Sehingga kita gak bisa Acquire the next level blessing Tuhan harus mengizinkan Masalah itu terjadi Supaya kita berbenah Dari situ Kalau kita bisa melihat Dengan kacamata yang benar Kita jadi better person Upgraded person of us Jadi buat saudara Yang masih menghindari masalah Come on There is more blessing to it If you can see it The right way Dan yang ketiga Nah ini yang banyak terjadi Saudaraku Ada masalah Yang sering terjadi Pak Maaf 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 Karena kebodohan kita sendiri Bu Alkitab itu jelas-jelas berkata Janganlah engkau menjadi Penanggung dari sesamamu Tapi masih aja Saya ketemu orang yang Jadi penanggung sesamanya Dan ngomong sama saya Pastor Bukankah firman Tuhan Ngomong Kita harus mengasihi Saya gak tega Pastor Tapi ada firman yang lain Yang juga ngomong Jangan jadi penanggung Sesamamu Nah orang yang saudara gak tega Tadi Orang yang saudara Merasa kasihan tadi Ketika dia lari Dan meninggalkan Saudara Bye bye Jangan datang sama saya Dan saudara berkata Pastor Kenapa Tuhan izinkan Does it make sense? Karena seringkali Kebodohan kita That's why We need to grow in wisdom Wisdom will make your life easier Udah tau Waktu belum menikah Juga udah keliatan Waktu pacaran Tapi kan bucin Lo udah keliatan Waktu pacaran Juga udah keliatan Main tangan Juga udah keliatan kok Tapi ngomongnya apa? Pastor Nanti kalau saya sudah menikah Dia akan berubah Kebodohan siapa itu? Tapi sebagian orang Kristen Akan berkata kepada saya Bukankah itu iman? Kadang tuh saya tuh Antara In between Mau nyeke Antara mau Saya apakan Sudah bisa mengerti Maksud saya ya? Kadang seringkali We bring problems To ourselves Gitu Kita bikin masalah Kepada diri kita sendiri Karena Karena kebodohan Kita Yusuf Kenapa dia spesial pak? He has the mind of Christ Pastor gimana caranya Saya bisa dapet hikmat? Oke Saya kurang berhikmat Pastor Saya ngol kiri kanan Gak ada cara lain Baca Alkitab Saya kalau udah yang ini Ngomong sambil marah Pastor Jangan galak-galak Lagi mana Udah ditabrak aja Gak kerasa Sudah aku Pengen dilindes Katanya Disenggol aja Pastor Disenggol mana kerasa Tabrak aja Tabrak gak kerasa Lindes aja Sudah aku Baca Alkitab Ada satu hamba Tuhan Itu pernah mengatakan Seperti ini Sudah aku Dan saya sangat setuju You may not have time To read the Bible Semua orang Kristen Disini kan Kalau disuruh baca Alkitab Jawabnya apa? Sibuk Pastor Mana punya waktu Gitu kan Lebih tepatnya Saya ngomong Bukan sibuk Males Sepakat? Oke ya Sepakat Oke Tapi Hama Tuhan ini ngomong Kamu boleh gak punya waktu Untuk baca Alkitab Tapi harus punya waktu Untuk denger firman Saya ulang ya Baca mungkin gak punya waktu Dengar firman Masa gak punya waktu Maksudnya gimana Pastor? Oke Saya tanya lebih jelas lagi Disini siapa yang gak punya waktu Buat nonton Youtube? Ini mulai pada ketawa nih Disini siapa yang gak punya waktu Buka Instagram? Lihat TikTok Facebookan Kalau ada yang angkat tangan Saya tanya Waktu saudara luang Ngapain? Ayo Ada disini yang gak pernah Nonton Youtube Gak pernah TikTokan Gak pernah Instagraman Facebookan Whatsappan Apapun Artinya Poin saya simple Saudara punya waktu Dengar Firman Pastor Saya gak Tenggak Saya gak tau caranya Oke Gampang Buka Youtube Jangan bilang gak tau Cara buka Youtube Oke Semua sepakat ya Tau cara buka Youtube Oke Pastor Tapi habis itu Gimana saya nemuinnya Pastor kan pendeta Pastor tau Gampang Tulis Masmur Oke Caranya gimana Pastor Ketik M-A-Z-M-U-R Nanti keluar Saudara ku Saudara akan temukan Semuanya satu persatu Saudara tinggal dengerin Bahkan saat tidur pun Engkau bisa Dengar Firman Come on Come on Senggol kiri kanan Harus Bisa Saudara boleh Gak punya waktu Baca Tapi at least You can listen to it Kalau itu pun Saudara bilang Gak bisa Saya gak tau lagi Saudara Mau saya cek Kenapa? Karena firman itu Membuat kita Jadi berhikmat Saudara Saudara Coba ya Dengerin Amsal Satu persatu ya Nanti disitu Ada hikmat Saudara dengerin Masmur aja Nanti tiba-tiba Saudara itu Dibukakan You become Bukan lebih pinter Tapi bahasa saya Saudara jadi lebih bijaksana Nanti sambil Saudara mandi Didengerin Sambil saudara mandi Saudara dengerin Sambil saudara dengerin Saudara ngomong Oh oke Oh oke Tiba-tiba Itu kayak Nasuk begitu saja And then waktu saudara Mau ini Nanti firman Akan mengingatkan Engkau Jangan jadi sekutu Dari orang yang Jahat Jangan Itu kayak Just like that That is how Wisdom works Yang kedua Saudara Yang kedua Menarik ya Kita lanjutin Yang kedua Apa Dari kehidupan Yusuf Itu yang membuat dia spesial Yusuf itu punya Kepribadian yang spesial Yusuf adalah Orang yang bisa Dipercaya Saudaraku Tadi kita baca Ayatnya ya Dia bisa dipercaya Saya bacakan deh Ayatnya Kayaknya tadi belum dibaca Kejadian 39 Ayat 21 Sampai 23 Tetapi Tuhan Menyertai Yusuf Dan melimpahkan Kasih setianya Kepadanya Dan membuat Yusuf Kesayangan bagi Kepala penjara itu Lihat saudara Sebab itu Kepala penjara Mempercayakan Apa saudara Satu tahanan Dua tahanan Tiga tahanan Empat tahanan Semua tahanan Dalam penjara itu Kepada Yusuf Dan segala Pekerjaan yang harus Dilakukan disitu Dialah yang Mengurusnya Dua tiga Kepala penjara Tidak mencampuri Segala yang Dipercayakannya Kepada Yusuf Karena Tuhan Menyertai dia Dan apa yang Dikerjakannya Dibuat Tuhan berhasil Ini menarik loh Saya disclaimer dulu Tapi saya ingin membuat Saudara memahami Apa yang saya katakan Kira-kira loh Konotasinya Kalau orang di penjara Saudara bisa percaya gak Disclaimer loh ya Saya sudah disclaimer Gak semuanya Kejadian orang di penjara Karena salah Itu sebabnya Saya disclaimer dulu Tapi kira-kira Lebih mudah Saudara percaya Orang yang di luar Atau di dalam penjara Maafkan saya Kalau perkataan saya Salah ya Dan nanti Kalau saudara jadi saksinya Kalau ini sampai dipotong Saudara ku Saudara tau ini ya Jangan tiba-tiba Nanti perkataan muncul No Tapi saya ingin Membuktikan poin saya Disini kenapa Saudara ku Karena untuk Yusuf ini Sebagai seorang tahanan Dipercayakan semua tahanan There must be something Yusuf ini orang tahanan loh Dia bukan orang luar loh Dia tahanan loh Dia dipercayakan semua tahanan Plus kepala penjara Tidak mencampuri Artinya apa Saudara ku Yusuf orang yang bisa dipercaya Boleh gak saya ngomong gini Jadilah orang yang bisa dipercaya Alkitab itu ngomong ya Saudara ku Kita buka aja ayatnya Amsal Amsal pasalnya yang ke 28 Ayat 20 Ngomong gini Orang yang dapat dipercaya Mendapat Banyak berkat Saya balik nih Berapa banyak disini Yang pengen dapat banyak berkat Kayaknya semua angkat tangan lah Pasti Jadilah orang yang Bisa dipercaya Masalah banyak orang Kristen Hari Minggu ke gereja Rajin Ibadah ada 5 Juga 5 kali ibadah Datang semua Tapi dikasih tugas Gak bisa dipercaya Bukan Tuhan gak mau berkati Tapi kalau saudara dikasih tugas Gak saudara selesaiin Mana orang bisa percaya loh Next time lagi Orang akan ngasih saudara kepercayaan Dia ingat Nih orang bisa dipercaya gak nih Kemarin dikasih kepercayaan Gagal Soalnya mengerti yang saya maksudkan Orang yang bisa dipercaya Berkatnya banyak Yusuf ini orang yang bisa dipercaya Dia kalau ngomong Ditepati perkataannya Dia deliver Kepercayaan itu tidak didapat Dari sehari dua hari Tapi histori dari kehidupan saudara Dari situlah orang bisa percaya Jadi pastikan saudara Seberat apapun If you say it You have to make it Deliver it Kerjakan Jadi Yang kedua Kepribadian Yusuf itu istimewa Saudaraku Yusuf itu tahu Membawakan diri pak Dia itu tahu menempatkan diri Ada ayatnya pastor Ada Unik sekali yuk kita buka Kejadian pasal yang ke 41 Ayat 38 sampai Ayatnya yang Sorry sorry Maaf Kejadian pasal 41 Ayatnya yang ke 14 Saudaraku Ayat ini ngomong gini Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf Yusuf dipanggil ya Dia masih dari penjara Posisinya Segeralah Ia dikeluarkan dari tutupan Maksudnya dari penjara Dia dikeluarkan Ia bercukur Nah ini Garis bawahi Dan berganti pakaian Lalu pergi menghadap Firaun Yusuf gak ngawur loh Dari penjara dia keluar Habis itu Masih Berantakan semuanya Kalau yang cowok Ngerti yang saya katakan Kenapa Yusuf bercukur Bapak-bapak disini Ada yang tiap hari Cukuran Nah Sudah lah tau maksudnya Yusuf Care about it Dia gak sembarangan Ada sebagian orang Yang ngomong sama saya Kayak gini Pastor Tapi kan Tuhan Melihat hati Boleh diulang gak Perkataan tadi Sudah Tuhan Melihat hati Saya balik ya Yang melihat hati Siapa Kiri kanan Sudara apa Yang melihat hati Tuhan Berarti manusia melihat Rupa Exactly right Tuhan memang melihat hati Tapi manusia melihat Penampilan Maafkan saya Sudaraku Sudara gak bisa Melamar pekerjaan And then sudara bilang Saya memang gaya Saya begini Pastor Pake baju Piyama Kayak gitu Bosnya terserah Mau terima saya Tau gak Ya ini saya You cannot do that Yang mengerti katakan amin Tuhan Melihat Hati yang melihat hati Siapa Tuhan Ada sebagian yang Mengatakan kepada saya Pastor Kenapa saya harus ini Dan itu Pastor Kalau Dandan atau cantik Itu mahal It doesn't have to be like that Masing-masing itu punya Tingkatannya Kalau sudara bisa di level itu Ya gak apa-apa Berkat Tuhan Puji Tuhan Sudaraku Tapi setidaknya Dari lagu Anak-anak yang simple Sudaraku Bangun tidur Ku terus Ke gereja Mandi dulu Jangan hari minggu Sampai siang Gak mandi Ketiduran Bangun tidur Waduh Pastor Gak apa-apa Gak apa-apa Udah Pastor Kan simple Sebenarnya Anak-anak TK pun belajar Bangun tidur Ku terus Mandi Mandi Tidak lupa Menggosok Kegereja Gosok Kegereja Gosok Kegereja Simpel kan Sudaraku Baju Dicuci Ada yang sudah Sampai seminggu Dua minggu Gak dicuci Halo Para mahasiswa Adakah disini Sebenarnya Gak 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 Require That much Kok Sudara Tapi dijaga Sudara harus bisa Membawakan diri Dengan baik Dan yang ketiga Nah Saya menulis ini Yang ketiga Sudaraku Bukan karena dia Kurang penting Tapi justru Karena dia Paling penting Yusuf punya roh Yang istimewa Rohnya spesial Rohnya spesial Dalam hal ini ya Sudaraku Maaf ya Saya ngomong yang pertama Yang kedua Saya tidak mengatakan Kepada sudara Untuk tidak Memperhatikan penampilan Tapi yes Saya harus mengatakan Kepada sudara Tuhan Melihat Hati Lebih dari yang Nomor satu Dan nomor dua Yang membuat Yusuf diangkat Bukan nomor satu Dan nomor dua Saja Tapi ini sudah Yusuf punya Roh yang istimewa Yuk Kita lihat yuk Ayatnya Sampai-sampai Firaun tuh ngomong Kejadian pasai tuh Ayat 3, 8 Berkatalah Firaun Kepada pegawainya Mungkinkah Kita mendapat Orang seperti ini Seorang yang penuh Dengan roh Allah Halo Yusuf Di dalam penjara Di rumah Potifar Sebagai budak Dia dipercaya Di dalam penjara Dia dipercaya Terhadap Firaun Dia dipercaya Dia punya roh Allah Di dalam dirinya Seorang Firaun Sampai menyadari Itu Boleh gak Bapak Ibu Jadilah engkau Kudus Sama seperti Allah Kudus Ada sebagian Dari saudara Mungkin ngomong Pastor Kok di gereja Saya dituntut Harus Kudus Harus ini Bukankah Saya masih Orang berdosa Aja Tuhan Sayang saya Oh betul Saudara Kenapa Saya kadang Kalau ngomong Saya katakan Seperti ini Supaya Jangan Saudara Salah tangkap Gitu Gereja Tidak mendorong Saudara Terus kemudian Menuntut Saudara Harus ini Harus ini Tapi ya Saudaraku Sama Seperti ketika Kita bayi Saya tanya Pak Punya anak Ketika bayi Dia sudah bisa Ngasih uang belum Dia bisa bantu Belanjaan gak bu Gini Saya tanya Kita sayang gak Sama dia Dia cuman apa sih Saudara cuman Kita udah sampe Artinya seneng banget Kan Tapi setelah Anak itu Dewasa Saudara Levelnya kan Beda Ada hal-hal Yang dilakukan Anak itu Ketika dia Dewasa Itu menyenangkan Kita Yang mengerti Katakan Amen Mau saudara Buat dosalah Mau saudara Apapun lah Tuhan akan tetap Sayang Tapi berapa banyak Yang setuju dengan saya Kita di tempat ini Bukan bayi-bayi Rohani Amennya yang paling keras Semakin kita Bertumbuh Kita punya Kerinduan Menyenangkan Hati Bapak Dan seperti Namanya Roh kudus Dia kudus Boleh gak hidup Di dalam kekudusan Hidup dalam Integritas Karena itu Hal-hal yang Menyukakan Hatinya Tuhan Saudara Dan ketika Didapati dia Dalam hidupmu Ada Ciri-ciri Yang dia suka Itu Dia tinggal Karena dia suka Bukan karena Tuhan pilih Kasih Bukan karena Tuhan gak sayang Saudara Mau saudara Bagaimanapun Dia akan tetap sayang Tapi jangan pernah lupa Dia juga punya tempat Favorit Saudara Ketika didapatinya Orang-orang Yang hidupnya Menjaga kekudusan Untuk Tuhan Engkau Jaga Integritasmu Dia suka Tinggal Saudara Ketika dia tinggal Hidupmu Berubah Bukan dia yang butuh Kita yang butuh Dia Tapi Dia tidak mencintai Saudara Apa adanya Bisa nangkep ya Bapak Ibu Bisa dimengerti ya Doa saya Di tempat ini Pribadi Lepas pribadi Semua Masalah itu Tidak Menghancurkan Engkau Tidak Membuat Engkau Bitter Tapi Menjadikan Engkau Pribadi Yang Spesial Sama Seperti Tuhan Angkat Yusuf Tuhan Angkat Hidupmu Pribadi Lepas Pribadi Bangkit Berdiri Jemaah Tuhan Pemain musik Boleh maju Kedepan Wow Wow Boleh gak Saya promosi Saudara Boleh ya Tanggal 21 Oktober Nanti Gereja Kita akan Mengadakan Prophetic Worship Night Salah satu Momen yang Paling favorit Buat saya Itu Prophetic Worship Night Itu Pujian Penyembahan Gak ada Batasannya Justru Seringkali Di tengah Prophetic Worship Night Itu saya Malah denger Suara Tuhan Jelas Sekali 21 Oktober Ikut Yuk Kita datang Sama-sama It's just A moment Night Dimana kita Kayak Muji Nyembah Tuhan Aja Dan by the way Saudaraku Kita patut Bersuka Cita Gereja kita Ini terus Membangun Saudara Saya tadi Baru Aja Duduk Sambil Persiapan Kodbah Ini saya Di Whatsapp Oleh Pastor Obaja Gembala Senior Kita Tuhan Bekerja Dengan Luar Biasa Banyak Jemaat Yang Digerakkan Satu Demi Satu Bagian Itu Dibangun Saudara Saya Takjub Dengan Jemaat Keluarga Allah Visi Nanti Saudaraku Pusat Kegerakan Roh Kudus Global Itu Bukan Jadi Visi Satu Orang Tapi Visi Seluruh Keluarga Allah Kita Kita Sudah Mulai Sudaraku Nanti Disana Nanti Yang Pertama Dibangun Itu Adalah Orphanage Rumah Rumah Yatim Piatu Sudaraku Yang Kedua Yang Akan Dibangun Itu Adalah Bukit Doal Apa Namanya Sudara Yang Ada Holy Land Experiencenya Nah Satu Demi Satu Saya Takjub Sudaraku Jemaat Ada Yang Mulai Pak Obaja Saya Mau Bikin Rumah Doanya Ini Saya Baru Di Info Pak Obaja Tadi 30 Rumah Doa Itu Sudah Selesai Semuanya Nanti Akan Terus Satu Demi Satu Demi Satu Sudaraku Dan Gereja Kita Akan Mulai Eksersize Tadi Saya Di Depan Ibadah Yang Sebelumnya Saya Satu Jemaat Tanya Saya November Nanti Sudaraku Kita Akan Ketangerang Saya Ajak Sudara Yang Bisa Daftarkan Bisa Ke Buyuni Maafkan Saya Tadi Ada Yang Tanya Pastor Saya Daftar Tapi Kok Udah Diklos Gak Bisa Ditolak Maafkan Saya Sudaraku Karena Ada Kuotanya Jadi Waktu Kita Ke Penjara Waktu Kita Kemarin Pelayanan Yang Di Pinggir Itu Ada Kuotanya Sudaraku Pastor Kenapa Diumumkan Saya Ajak Tapi Ketika Kuotanya Sudah Habis Kan Diklos Karena Gak Bisa Misalkan Kita Pelayanan Di Penjara Jumlahnya Banyak Gak Gak Bisa Jadi Ada Kuotanya Sudara Yang Tertarik Segera Daftarkan Diri Nanti Yang Ketangerang Ini Kuotanya Saya Buka Lebih Besar Kenapa Karena Ini Akan Melayani Nanti Sudara Naik Getek Tau Getek Kapal Kecil Nanti Nyebrangi Sungai Kita Melayani Penduduk Yang Tinggalnya Agak Dalem Mereka Tinggal Di Samping Hulu Sungai Nanti November Tanggalnya Nanti Akan Diumumkan Sudara Sudara Yang Tertarik Daftarkan Diri Dulu Saya Berdoa Dari Keluarga Allah Lahir Orang Yang Kita Diberkati Jadi Berkat Boleh Ya Boleh Ya Kita Di Jakarta Ini Saya akan Mulai Dengan Kecil Kecil Tapi Terus Kita Akan Lakukan Pokoknya Sebulan Dua Bulan Sekali Kita Akan Lakuin Dengan Seberapa Banyak Pun Orang Dengan Seberapa Dana Yang Kita Ada Kita Akan Jalan Nanti Semakin Saya Berdoa Masel Otot Otot Sosial Kita Ini Diperbesar Tuhan Sepakat Ya Semakin Kita Diperbesar Jadi Sudara Daftar Ya Boleh Ya Yuk Kita Angkat Tangan Kita Di hadapan Tuhan Berkarya Oh Kudus Berkerja Sekarang Berpercaya Kuasamu Tak Menanggap Merubah Menanggap 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 Berkaryalah Oh Kudus Oh Ya Sohat Kami Terima Tuhan Kami Terima Kami Terima Kami Terima Terima Berapa Banyak Di antara Sudara Yang Sejak Dari Hari Ini Sudara Berkata Pastor Aku Tidak Akan Lari Lagi Dari Masalahku Pastor Tidak Peduli Seberapa Berat Aku Tidak Tau Karena Aku Punya Allah Yang Maha Kuat Aku Percaya Karena Aku Punya Allah Al-Syadai Allah Tidak Akan Meninggalkan Aku Masalah Demi Masalah Tidak Akan Menghancurkan Hidupku Pastor Masalah Demi Masalah Hanya Akan Memperkuat Lenganku Menjadi Kokoh Tanganku Menjadi Liat Masalah Tidak Akan Membuat Aku Pahit Berapa Banyak Dari Sudara Yang Mau Komit Sejak Dari Hari Ini Tidak Trauma Dengan Masalah Tidak Lari Dari Masalah Tidak Hancur Karena Masalah Tapi Sejak Dari Hari Ini Punya Spirit Yang Dihambat Semakin Merayap Engkau Boleh Ngalami Tembok Tembok Masalah Tapi Dahanmu Akan Naik Mengatasi Tembokmu Engkau Boleh Bahkan Diserbu Tapi Tanganmu Akan Semakin Kokoh Lenganku Akan Semakin Liat Masalah Justru Mengubah Engkau Menjadi Pribadi Yang Spesial Bukankah Itu yang Tuhan Mau Jadi Atas Hidupmu Engkau Yang Mau Angkat Kedua Tangan Mu Sudaraku Datang Di Hadapan Tuhan Engkau Yang Bisa Berbahasa Roh Kamalkan Kepada Dia Tuhan Kuatkan Aku Tuhan Terus Bangun Imanku Aku Sadar Bahwa Hidupku Ini Adalah Game Of Faith Pertandingan Iman Aku Butuh Imanku Untuk Semakin Dibangun That's The Reason Why I Am Here Itu Sebabnya Aku Ada Di Gereja Ini Itu Sebabnya Aku Beribadah Setiap Minggu Itu Sebabnya Aku Mendengar Pengajaran Firman Imanku Imanku Dibangun Imanku Semakin Bertumbuh Jadi Raksasa Iman Mengalahkan Tiap Masalah Mengalahkan Tiap Tantangan Dan Dalam Setiap Kemenangan Namamu Dipermuliakan Tuhan Bangun Bangun Kembali Iman Yang Sempat Rompak Tuhan Bangun Kembali Semangat Yang Sudah Budar Kuatkan Dan Teguhkan Setiap Hati Kuatkan Dan Teguhkan Kembali Setiap Hati Kami Tuhan Iman Rata Kama Yaman Kaya 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 Ajar Kami Terus Bertekun Tuhan Bertekun Dalam Firman Mu Bertekun Di Dalam Pengajaran Ajar Kami Terus Membangun Hidup Iman Kami Karena Yes After all Sudaraku We Live The race Of Faith The game Of Faith Iman Mu Yang Harus Kuat Bukan Masalahnya Yang Dihindari Bukan Masalahnya Yang Jadi Poin Utama Tapi Imannya Itu yang Menentukan Bangun Terus Angkat Kedua Tanganmu Sudahku Diberkati Kau Oleh Tuhan Diberkati Keluargamu Oleh Tuhan Aku Perkatakan Atas Kehidupan Mu Sudaraku Oh iya Sehat Badan Dari Ujung Kepalamu Setiap Organ-organ Di Dalam Tubuhmu Sehat Badan Sampai Ke Ujung Kakimu Kaki Yang Kau Pakai Berjalan Tangan Yang Kau Pakai Untuk Memuji Tuhan Sehat Badan Baik Jiwamu Tidak Ada Trauma Tidak Ada Pahit Hati Tidak Ada Kebencian Berakar Di Dalam Dirimu Kemarahan Tidak Ada Di Dalam Dirimu Baik Adanya Jiwamu Bersih Jiwamu Bahkan Aku Perkatakan Atas Hidupmu Kuat Rohmu Kuat Rohmu Engkau Rajin Membaca Firman Engkau Rajin Bersaat Teduh Yes Engkau Bisa Engkau Bertekun Di dalam Mempelajari Satu Demi Satu Perintahnya Berpegang Kepada Covenant Perjanjiannya Engkau Bisa Bertekun Terus Setia Di dalam Berpuasa Membangun Manusia Rohmu Panjang Umurmu Sudara Panjang Umurmu Engkau Akan Menutup Usiamu Tepat Pada Waktunya Tidak Ada Sedikitpun Waktu Umurmu Yang Dikurangi Tapi Tepat Pada Waktunya Engkau Menutup Usiamu Dan Nama Tuhan Dipermuliakan Hidupmu Adalah Hidup Yang Menceritakan Menyaksikan Kebaikan Tuhan Kepada Siapapun Engkau Ditemukan Ada Maksud Ilahi Tidak Tidak Ada Satupun Manusia Yang Kau Berjumpa Hari Ini Yang Tidak Ada Maksud Ilahi Allah Dalam Hidup Itu Sebabnya Pakai Mulutmu Bersaksi Pakai Mulutmu Menceritakan Kebaikan Tuhan Pakai Mulutmu Untuk Mengatakan Bahwa Tuhan Punya Rencana Atas Hidup Orang Itu Pulang Sudaraku Dengan Membawa Damai Sejahtera Sukacita Yang Daripada Allah Cinta Kasih Putranya Dan Persekutuan Dengan Roh Kudusnya Sekarang Sampai Maranata Nantinya Setiap Yang Diurapi Dan Diberkati Tuhan Katakan Dengan Suaramu Yang Paling Keras Amin